bismillahirrahmanirrahim wa maa muhammadun illa rasul adkhalat min qaba lihi rasul apa imma tau kutilan qalab tum ala aqabikum wa man yan qalib ala aqibaihi falayi yadur allah shay'a wa sayajzillahu shakirin wa makana li nafsin anhu tamu ta illa biiznillah kitabam muajjala wa man yurid sawa bad dunya nukdi minha wa man yurid sawa bad akhirati nukdi minha wa sanajzill shakirin sadaqallahul azim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin ya pekih basa ili subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah ki al-azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatiki ashadu an la ilaha illallah wa adahu la shariqala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa abda allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam assalamualaika ya rasulullah wa rahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi aku ay tabi aku mi isanin ilahi yamidin rabbihi wa uzbika min hamadati syayatin wa uzbika rabbihi ayyakburun subhanaka la ilmalana illa ma'allamdana inna kantal alimul hakim la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim sadakallah wa al-azim hidup kita tidak lama di dunia ini semua kita sudah diponis mati oleh Allah bahkan sebelum kehadiran kita di muka bumi ini kulu nafsin za'iqatul ma'at kulu nafsin za'iqatul ma'at kulu nafsin za'iqatul ma'at itu harus terus diingat-ingat bahwa semua yang berjiwa bukan langsung mati tapi za'iqatul ma'at yang akan kita lewati dan rasul sallallahu alaihi wa sallam mengajarkan kita doa Allahumma hawwin alaina fi saqaratil ma'at hamba Allah yang beriman yang tahu persis bahwa kematian terus mendekat dengan dirinya maka ia terus bersiap-siap dengan diantaranya terus berdoa terutama setiap selesai sholat fardu itu doa keselamatan sebab doa yang sangat mustajab doa selesai sholat fardu sahabat bertanya pada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ayu doain asma kapan doa itu sangat didengar ya rasulullah artinya Allah dengar semua doa kapan dimanapun hamba itu berdoa didengar oleh Allah tapi ada doa yang lebih didengar oleh Allah ada doa yang lebih diperhatikan oleh Allah rahasianya diberitahu oleh rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jaufal lail wakula duburi wakti salam berdoa lah di tengah malam ayu di penghujung malam wakula duburi wakti salam dan setiap selesai sholat fardu Allahu Akbar karena itu peristiwa penting terjadi tengah malam laylatul qadat nuzulul quran isra mi'rat sholat penting yang akan diangkat penegaknya pada makam yang terpuji sholat apa namanya tahajud tengah malam turunnya surah al-mu'min ayat 60 enam puluh ku do'oni astaji belaku tengah malam ayat berdoa lah kalian kepada aku pasti doa kalian ku hijabah itu turunnya tengah malam dan itu doa kalau sudah dipanjatkan tengah malam la hijabah gak ada hijab pasti Allah hijabah sampai Allah bertanya dalam hadis kudsi idha qama abdin nizbal layl bila hambaku bangun di tengah malam pakabbaroni kemudian dia bertakbir Allahu Akbar fa'innahu da'ani sungguh ia memanggilku pa'anzaltu ilarardi ini bahasa indah sekali seakan Allah turun ke muka bumi menghampiri hambanya abdi hambaku abdi kekasihku abdi pilihanku matatul bumini yang pertama Allah tanya minta apa kamu subhanahu minta apa kamu minta nikah Allahu Akbar cari pasangan hidup itu jangan macam-macam ustadz cari jodoh abang cari jodoh gak susah-susah dan syarat itu juga gak macam-macam ayah waktu nanda cari jodoh asal solehah tapi cantik gak apa-apa iya ayah bener bener ayah bener asal solehah tapi cantik ikhlas ikhlas kaya juga gak apa-apa alhamdulillah mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dapat jodoh semua amin ya Allah karena doa di majlis jikir juga mustajab kenapa kenapa doa majlis jikir mustajab karena tidaklah satu kaum duduk jikir bersama eh majlis ilmu disini juga ada ilmunya jadi majlis ilmu dan majlis jikir sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya senang sekali atas apa yang diperbuat oleh hamba-hamba Allah yang soleh di majlis ilmu di majlis jikir itu ilmu yang buat dia bersikir kepada Allah ilmu yang buat dia cinta Allah ilmu buat dia takut kepada Allah ilmu yang membuat dia bahagia hidup dalam ta'ah ilmu yang buat dia menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan sebaik-baik majlis majlis yang buat dia mudah menangis karena Allah jala-jala Allahuakbar walillahilham tengah malam Allah sampai bertanya adakah diantara hambaku yang meminta kepada dan itu kalau ingin diijabah bangunlah solat bangunlah solat malam saat manusia lelap-lelapnya tidur itulah waktu yang paling utama tak hajut itu waktu yang utama berdoa ya kira-kira lah jam 2.30 jam 3 itu lelap-lelapnya tidur nah itulah waktu yang utama bermunajat kepada Allah kemudian yang kedua kulat duburi waktu setiap selesai solat Allahuakbar itu sangat mustajak karena itu kita selalu berdoa selalu kita panjatkan di majlis jikir ini karena doa-doa di aminkan para malaikat tidaklah satu kaum duduk di majlis ilmu di majlis jikir kecuali mengundang perhatian para malaikat perhatikan dalam surah Al-Akhzab ayat 41, 42, 43, 44 a'udzubillah inna syaitanirajim ya ayuhallatina aman uskurullaha zikram kathira wa sabihuhu bukhrata wa asila huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu li yukhrijakum minabdulhu mati ilan nur wa kana bilmuminina rahimah tahiyyatuhum yawum ayalqawunahu salam wa'adhalaikum ajran kirima dengarkan dengan iman hai hamba-hamba Allah yang beriman berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang banyak dan bertasbiklah kepada Allah di waktu pagi dan petang niscaya Allah merahmati kalian semua dan para malaikat pun hadir seraya mendoakan mengaminkan doa-doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah sesungguhnya Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang beriman yang selalu berzikir kepadanya salam dari Allah pada hamba-hamba yang berzikir insyaallah berjumpa dengan Allah yalqawunahu salam khusnul khatimah dan mendapat ganjaran yang mulia tafsirnya ganjaran mulia aljannah syurga makanya majlis zikir diantaranya disebut taman syurga kenapa disebut taman syurga Imam Nawawi dalam kitab al-askar menjelaskan karena seperti penghuni syurga penghuni syurga doa-doanya permintaannya diijabah sebagaimana doa harapan di majlis zikir insyaallah diijabah oleh Allah Allahuakbar walillah ilham inilah kalau orang cerdas berzikir karena zikir itu mengundang rezeki surah Nuh 10, 11, 12 bahkan jodoh bahkan anak dan sejahtera bahagia bahkan kalau ingin minta turun hujan banyak istriyafat ini Adi bin bacakan ayatnya A'udhu bin lehna syaitanirajim Istaghfiru rabbakum innau kanu ghafara iursilis sama likum hitarara wa yomnikum amwal iwabanince wa yaja'alakum jannat wa yaja'alakum anhara Minta ampunlah kalian kepada Allah Sesungguhnya Allah maha pengampun nisdaya Allah turunkan hujan yang lebat yang teratur Kemudian Allah mudahkan Kalian mendapatkan rezeki yang halal Penuh berkah Lalu Allah jadikan Anak cucu kalian Generasi yang solek soleha Lalu Allah sejahterakan kalian Itu Quran Haji Karena itu Semua yang menyaksikan dimanapun Kita beristirahat Sebanyak-banyaknya Minimal seratus kali Mau diajak sama usat minta ampun pada Allah? Tentu mau Karena semua kita ingin ridha Allah Ingin rahmat Allah Ingin ampunan Allah Ingin hidayah Allah Ingin berkah Allah Kita ingin bahagia di dunia yang sebentar ini Apalagi di akhirat nanti Mari ayah, bunda Guru-guru yang mulia izinkan Arifin Dengan kekurangan ilmu Melayani zikir ini Mari semua anak-anakku sayang Kita berzikir, beristighfar Bilih dengan salawat Ini bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ayo kita salawat dulu Karena senang lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Baru kita beristighfar Ya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Salam alaihi wa sallam alaikum wa sallam Ya Nabi Sallam alaikum wa sallam wa sallam ya Nabi Sallam Rasulullah, Ya Rasulullah, Salam Alaika, Ya Habib, Salam, Salawatullah, Alaika. Semua dimanapun, silakan angkat kedua tangan, Allah malu tidak mengijabah hambanya yang menengadakan tangan kepadanya, tidak ada harapan yang paling besar kepada Allah selain ridho rahmat ampunan Allah. Semua kita berdosa, semua kita berdosa, merasa tidak berdosa-berdosa, Ya Allah, Ya Rabbana, Kau saksikan kami menengadakan tangan kepadamu, Ya Allah, Engkau tahu semua dosa yang telah kami lakukan, Engkau tahu maksiat yang kami lakukan, bahkan yang kami sembunyikan, Engkau tahu orang-orang yang pernah kami zolimi, tapi Engkau selalu beri kesempatan kami mohon rahmat ampunanmu. Sungguh Ya Allah, tidak ada yang membuat kami bahagia duduk di majelismu, kecuali Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, yang di rumah angkat juga kedua tangan, Insya Allah satu saja seluruh Indonesia ini yang mengangkat tangan di ijabah, satu saja seluruhnya di ijabah, Aliyah Allah, Jala Jala. Ampuni seluruh dosa kami, Ya Allah. Astaghfirullahaladzim 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 Astaghfirullahaladzim